KPU Kabupaten Banjar KPU Kabupaten Banjar Dan berakhir sampai tanggal 30 Desember 2022 Saat ini kita masih dalam tahapan pendaftaran Jadi sahabat pemilih bisa mendaftarkan dirinya melalui aplikasi si akba Dan insya Allah nanti pada tanggal 30 Desember jam 16 kita tutup Nah berkenaan dengan pendaftaran BPS saat ini kita melalui si akba Sebagaimana pendaftaran PPK kemarin Dan kalau seandainya ada terjadi kendala di jaringan Itu kita maklumi bersama karena saat ini kita se-Indonesia Pendaftaran ini kan se-Indonesia Kita saja di Kabupaten Banjar Saat ini dari tadi malam rekapan itu 2114 pendaftar Untuk calon BPS di Kabupaten Banjar Nah kita memerlukan BPS itu dengan jumlah 290 desa dan kelurahan Itu ada 3 orang setiap desa atau kelurahan Berarti berjumlah 870 orang Dan nantinya juga ada calon PAW Sebanyak 870 Kemudian juga nanti ada sekretariat BPS Itu 3 orang juga 870 Nah mudah-mudahan mereka yang mendaftar Dan kemudian belum terpilih menjadi BPS Itu bisa direkrut menjadi sekretariat Ataupun calon PAW Di terakhir ini Pak mungkin bisa dijelaskan Perkembangannya dari 2114 ya Itu apakah berbasis Berbasis desa Atau Bisa antar desa mereka Pak Atau seperti apa nanti Sesuai dengan Kapitel 476 Itu pendaftar disesuaikan dengan alamat KTP elektroniknya Jadi kalau misalkan dia sudah Ada milik KTP elektronik desa tersebut Maka dia tidak membolehkan mendaftar desa sebelahnya Jadi berbasis desa ataupun kelurahan 2114 itu akumulasi dari jumlah Keseluruhan dari 290 desa yang tersebut di Kabupaten Banjar Baik terima kasih mudah-mudahan Apa namanya kendala ini bisa teratasi segera Dihimbau Pak Supaya masyarakat pemilih di Kabupaten Banjar Antusias untuk berpartisipasi Mensukseskan pemilu tahun 2024 Pak Ya kita berharap Kepada pemilih yang ada di Kabupaten Banjar Masyarakat umumnya Mudah-mudahan Karena saat ini ada Perubahan tahapan Yaitu dari yang sebelumnya 18 sampai tanggal 27 Desember Menjadi 18 sampai tanggal 30 Desember Ini bisa menambah Pendaftar yang sebelumnya mungkin ketinggalan informasi Ataupun yang lainnya Karena kita bersama-sama bukti kita bahwasannya kita peduli dengan pemilu Adalah dengan keterlibatan kita menjadi penyelenggara pemilu Dan juga Pemilu di 2024 Untuk penyelenggara pemilunya seperti PPS atau PNPWK Itu ada kenaikan honor dari pemilu sebelumnya Kemudian juga mereka akan mendapatkan santunan Kalau seandainya mereka mengalami kecelakaan dalam pengerjaan Terima kasih Pak Abdul Muntalib Komisioner KPU Kabupaten Banjar Juga Koordinator DPC SOS Dekli Parmas dan SDN Terima kasih Pak Demikian Muhtar Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih Terima kasih